Waspadalah kondisi mikroslip atau tidur sesaat dalam berkendara akibat sang sopir mengalami mikroslip sebuah truk ekspedisi menabrak mobil robongan jurnalis televisi di tol pemalang Batang, Jawa Tengah. Tiga orang kru TV meninggal dunia dalam insiden ini. Niat bekerja meliput berita justru berujung duka. Ya, insiden kecelakaan dialami lima kru TV-1 di ruas tol pemalang Batang, Jawa Tengah, Kamis Pagi. Mobil yang mereka kendarai ditabrak truk ekspedisi di ruas tol kilometer 315. Dahsyatnya tabrakan membuat bagian belakang mobil yang ditumpangi para jurnalis itu rusak berat sedangkan truk terperosok masuk pari. Polisi pun langsung menggelar olah TKP. Kecelakaan ini berenggut nyawa tiga orang yang berada dalam mobil liputan. Mereka adalah Sunardi, sang pengembudi mobil, serta dua orang kamerawan bernama Alwan Shahmidi dan Marwan. Dua penumpang lain terluka, yakni seorang produser berita dan satunya seorang wanita yang merupakan reporter. Salah satu korban terpaksa dirujuk ke RS Budi Rahayu Pekalongan karena kondisinya sempat menurun dan butuh penanganan medis yang memadai. Kalau dari, lihat dari isik beli luar, dari belakang, namun sekarang masih dilaporkan kompresi. Untuk sopir POC sendiri bagaimana? Sopir POC? Gak bakal, gak ada. Karena masih dilaporkan kompresi. Sedianya lima orang yang di dalam mobil tersebut tengah melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Gresik, Jawa Timur untuk melakukan liputan. Kendaraan terpaksa menepi di bahu jalan karena wiper mobil alami kendala sehingga sang sopir harus membersihkan kaca depan yang buram secara manual dengan menghiramkan air. Namun tiba-tiba, sebuah truk ekspedisi muncul dari belakang dan menabrak bagian mobil kru TV tersebut. Diduga sopir truk alami mikroslip atau tidur sesaat sehingga tak melihat bahwa ada mobil yang sedang berhenti di bahu jalan. Kepergian Alwan, Marwan, dan Sundardi tentu membawa duka bagi keluarga dan teman-teman satu profesinya. Ketiganya sudah bekerja belasan tahun dan memiliki dedikasi tinggi dalam melakukan tugas peliputan. Sebelum dimakamkan, jenazah Alwan dan Marwan sempat disemayamkan di kantor TV One agar para rekan kerja bisa memberikan penghormatan terakhir untuk kedua almarhum. Pernah hari ini kami kailah tiga orang. Ini Marwan, Alwan, dan Sundardi Sepir. Tiga-tiga yang sudah menauli kita ke dalam bangka. Itu sebuah musibah yang luar biasa bagi kami. Sementara itu, Ishak Tangis juga mewarnai kedatangan jenazah Sundardi di rumah dukanya di desa Purwosari, Magetan, Jawa Timur. Keluarga tak menyangka, sosok ayah dari tiga orang anak itu turut jadi korban meninggal dunia di saat dalam perjalanan untuk bekerja. Guna melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait penyebab pasti kecelakaan. Polisi telah mengamankan sopir truk ke Mapores, Pekalongan. Tim Liputan melaporkan.